Kelompok pemuda yang menamakan dirinya aliansi Taniwel Raya menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku. Mereka menolak rencana pengolahan tambang marmer oleh PT Gunung Makmur Indah. Aksi demo yang berlangsung tertip ini tiba-tiba berubah anarkis. Pintu gerbang pagar kantor Gubernur dipatahkan lantaran peserta demo yang ingin bertemu Gubernur Maluku ini kesal tidak diizinkan masuk oleh petugas Satpol PP. Setelah bergantian berorasi, mereka didatangi oleh wakil Gubernur Maluku bersama sejumlah pejabat terkait dan berdialog dan mendengar tentukan mereka agar izin dan pengolahan tambang batu marmer dibatalkan. Terkait tentukan ini, pemerintah daerah akan bersikap netral dalam penyelesaiannya. Rencananya, pemerintah meluku dalam waktu dekat akan memanggil investor PT Gunung Makmur Indah. Adik-adik tadi ketang sepakat, mereka punya arahan, mereka bilang ketang pemerintah daerah tetap netral. Karena orang ketang bikin ini, ini kan nanti untuk kepentingan rakyat. Mana tanggung jawab investor yang harus ketemu rakyat, harus diketemu. Harus diketemu, semua harus selesai baru bisa. Jadi adik-adik khas karena tidak bisa perwakilan ketemu karena menjaga kebersamaan itu, kasih pemerintah daerah, waktu satu dua hari, untuk harus panggil investor. Harus panggil. Untuk ke mana yang harus pergi ketemu dengan rakyat, dengan adik-adik ketemu. Masyarakat dan mahasiswa dan ibu rakyat, menarap dengan berasal. Terima kasih.